Mimi dan Lulu bercerita Menghadapi takut Halo teman-teman kecil, selamat datang di Mimi dan Lulu bercerita Yuk kita bertemu mereka, kira-kira hari ini mereka punya cerita apa ya? Hai teman-teman, selamat datang Aku Mimi dan aku Lulu Hari ini cuaca di luar sedang hujan, jadi kami membuat biskuit Betul, wangi sekali biskuit yang kita buat Lulu Aku jadi ingin segera memakannya Hahaha, perutku juga sudah mulai berbunyi Oh iya Lulu, semalam aku bermimpi buruk dan itu membuatku takut Apakah kamu pernah merasa takut juga? Iya Mimi, ketika dulu aku sakit gigi, aku sangat takut pergi ke dokter gigi Aku pikir dokter gigi itu menyeramkan, tapi aku memberanikan diri Ternyata dokter gigi itu baik, dia memberiku obat agar gigiku tidak sakit lagi Wah, aku harap aku bisa berani sepertimu Lulu Kalau kamu bagaimana Mimi? Apa yang membuatmu takut? Aku takut dengan kegelapan Lulu, aku tidak bisa melihat apa-apa Aku takut ada monster Tidak apa-apa Lulu, kamu aman, tidak ada monster di sini Kalau kamu sudah mencoba melawan rasa takutmu, ternyata tidak semenakutkan itu kok Oh tidak, Lulu aku takut Apa yang harus kita lakukan? Di sini gelap sekali Pertama, kita harus tenang Mimi Ayo kita menarik nafas bersama Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Bagaimana perasaanmu sekarang? Wah, aku jadi sedikit lebih tenang Lalu, apa yang bisa kita lakukan lagi Lulu? Kita harus berani dalam menghadapi situasi sulit seperti ini Bagaimana kalau kita membayangkan diri kita menjadi seorang pahlawan Mimi? Wah, itu ide bagus Aku akan menjadi pahlawan pemberani Ayo kita cari lilit atau senter Yeay, ayo Akhirnya, aku senang Kita bisa menjadi pahlawan pemberani dan menghadapi rasa takut Benar Mimi Aku juga senang Teman-teman kecil Apakah kalian pernah takut menghadapi sesuatu? Jika kalian merasa takut Kalian bisa coba menarik nafas pelan-pelan Dan membayangkan hal-hal yang menyenangkan Jangan lupa teman-teman kecil Kalian tidak sendirian Kita semua bisa menghadapi ketakutan bersama Wah, hebat sekali Hari ini Mimi dan Lulu belajar Dan berhasil menghadapi rasa takutnya Bagaimana dengan teman-teman kecil? Adakah hal yang membuat teman kecil takut? Jika kalian merasa takut Cobalah untuk bersikap tenang Dan jadilah pemberani Dengan caramu sendiri Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di cerita berikutnya Sampai jumpa teman-teman kecil Jangan lupa untuk berani hadapi rasa takut